Pak Lusi, apakah polisi sebetulnya sudah mengetahui di mana keberadaan dari tersangka Veronica Koman? Ya, sudah mengetahui dari penyidikan. Apakah betul di negara yang masih dekat dengan Indonesia, di Australia tepatnya? Yang jelas, ada di luar negeri, dekat dengan negara kita, dan berhasil penelusuran dari tim kami sama saudara TK ini sedang mengikuti suji S2, hukum di luar negeri. Dari keterangan beberapa stansi yang petah KD koordinasikan, TK memang membuat perjanjian biasiswa dengan kementium pada Juni 2017, dan mulai kuliah bulan September 2017. Apa kemudian langkah yang dilakukan oleh polisi dengan penegang hukum di negara di mana Veronica Koman ini berada?